anjir nih gak ada kesempatan nih semua orang kayaknya gak pernah nemuin momen ini iya 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 jarang banget kan momen-momen ini iya bang langsung yaudah akhirnya nanti mba puput yang ngomongin ya terus dia bilang minta gaji berapa terserah bang lu mau ngasih gua kucing aja juga gak patah jangan nanya gaji gua mah ngikut aja ayo tapi gini gua kalo misalkan ada masalah gua tiba-tiba logat gua jadi timur bang oh lu begitu biasa ya contoh contoh nih misalnya tersibut eh cukimai di panggil-panggil orangnya gak ada yang keluar terus di lantai 2 ada jendela gua liat orang ngintip cuman cemas cemas gua bilang saudara mana yang disana ternyata mau ini mau nagih utang aduh anjir lu gimana waktu posisi itu acting sangar kejar kejar setoramu kejar lakukan dengan bahagia penuh tawa semoga telah telah mendapatkan lakukan kiri bang kiri 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya akhirnya kejar setoran kembali lagi dengan akan mengangkut orang-orang yang akan kita tanya-tanyakan di dalam mangkut ini teman-teman betul gimana bang pras kabarnya alhamdulillah sedikit meriang kenapa meriang terlalu banyak job enggak juga kalau job kan kita harus bersyukur sadiq oh iya betul alhamdulillah kita langsung aja belok masa banyak job meriang iya makanya aku tuh butuh ketemu sama orang-orang biar aku enggak meriang iya siapa kali ini bang pras kali ini adalah pesugihannya Raditya Dika ini dia nah marasa besi marasa besi halo nyangkut angin bentuk bentuk akhirnya dateng juga lu jadwal harusnya minggu lalu ya minggu lalu harusnya bang sorry ya angkut emang wih senang bang ntar kambul lagi nanti ada yang ngantri lagi bang aja wah akhirnya ketemu juga kan akhirnya juga bisa naik angkut ini bang yang sering gue tonton di youtube nih di youtube-youtube ini bang ya ini yang di youtube nih tapi dari sebanyak itu podcast gue ya ini yang repot nih karena lu bisa syuting harus ini nyala ya harus nyala iya bener bener kemarin itu terakhir tuh waktu sama si Rian Balita mati di tengah jalan lu lagi bawa begituan sih iya makanya besok-besok dah gua suruh dia birer loda kali ya bagaimana kamarnya Rais alhamdulillah marasabesi tuh marga bang Rais iya marasabesi tuh marga marga Ambon oh marga Ambon lu tuh keturunan Ambon bokap Ambon bokap Ambon nyokap? nyokap Medan oh katolik islam muslim oh bisa ya begitu ya muslim tapi lu banyak dituduh kristen gak? banyak bukan gue doang nyokap gue juga kan nyokap gue tuh borunya boru panjaitan iya yang dimana kalo di batak itu apa namanya mayoritas boru panjaitan tuh kristen oh ranta-ranta kristen ya ranta-ranta kristen dan suka ditanya gereja dimana terus kata nyokap gue gereja mah engga masjid tau masjid tau masjid tau dia emang gak gereja kan nyokap gue kan muslim si bang alhamdulillah bang iya soalnya lu kan kan mau ke begini tuh oh nyetak gol iya banyak kan selebrasi main bola kan nyetak gol juga begitu iya begitu kristen gitu kereta islam muslim alhamdulillah alhamdulillah lah soalnya kemarin juga rekriting di show dia klarifikasi soal agama dia oh iya iya dia juga banyak dituduh kristen kayaknya orang-orang yang dikuncir dituduh kristen kali ya hahaha masalahnya juga dikuncir juga masalahnya hitam gitu kan brewok gitu tuh biasanya coba deh sekarang kita beli kalung salit cocok loh hahaha jadi orang kristen gampang banget tinggal pakai kalung doang ternyata hahaha kapan lagi hutang hahaha makin serem dong bener sih tapi rais ini sedang ini temen-temen lagi bikin show tour tour bang tour ya spesial pertama juga spesial pertama juga dan langsung tour langsung tour terlalu sotoy emang terlalu sotoy tapi itu sebuah gebrakan yang terlalu cepat sih hahaha hahaha aduh gua kira gua kira di support hahaha hahaha tapi luar biasa loh lu tour sendiri kan sendiri bang setelah berapa lama berkarya? gua gabung komunitas stand up 2017 2017? baru berapa tahun tuh? 5 ya 5 tahunan oh kenapa 5 tahun lu bikin show? bener 5 tahun luar biasa raisin nama shownya? you raise me up you raise me up lu berapa kota tuh? total kotanya berarti 6 sama Jakarta 6 sama Jakarta 6 sama Jakarta 6 sama Jakarta lu ini full di support bang Radit? tidak maksudnya bukan dalam artian tidak di support ini maksudnya dibikinin acara sama bang Radit? gua bikin sendiri oh lu bikin sendiri bikin sendiri promotornya sendiri promotornya sendiri promotornya sendiri jalan sendiri kerjasama bareng sama anak-anak komunitas terus bang Radit support yang nge-promo-promoin juga gitu oh yes gokil sudah berapa kota jalan? sudah 5 per hari ini per hari ini 5 kota? sudah 5 kota tinggal final nanti 5 kota dimana aja tuh? kota pertama di Bali Bali kota kedua di Medan Medan kota ketiganya itu di Jogja oke Surabaya Bandung kemarin Bandung nih oh kemarin Bandung terakhir tuh terakhir Bandung oh oke sejauh ini gimana? ya sejauh ini gimana? ada kota yang membekas ga sama lu? membekas apa nih? ya apapun dari hal seru ataupun kayaknya penampilan gua agak gimana disini gitu oh penampilan gua ini sih bang yang malah udah dapat dari omongan abang-abang yang lain kalo tour gua kan selalu minta masukan kan kalo tour tuh katanya bakal nemuin perbedaan di setiap kotanya apa? ya maksudnya bakal nemuin perbedaan kayak di kota pertama pasti materi lu yang udah lu kira solid tidak sekenceng biasanya jadi masih ngerabah setlist lah di kota-kota awal oh di kota-kota awal begitu tuh masih ngerabah setlist panuatu gua apa? patikan gak tertarik? patikan patikan jadi beda lagi karena berubah bahasa kan gua mau nyocokin lagi jadinya ya? setnya jadi agak kok bolak-balik begitu-begitu tapi sejauh ini aman lu ya? karena udah masuk kota 5 udah sangat aman sih bang aman malah bertambah yang paling seru mana? paling seru sih ada dua kota sih favorit gua Jogja Surabaya Jogja Surabaya favorit gua banget gokil Surabaya tuh langsung anak Surabaya yang mereka ingin itu gimana? anak Surabaya? semua sama anak komunitas? semua anak komunitas loh mereka lagi solid-solidnya ya? iya kan kita pake solid emang solid bang siapapun yang berangkat kesana ya ayo di support nanti kita tanyalah sama orang Surabayanya langsung dibantu kok kemarin beres juga nongkrong kita iya ini kebanyakan bahasa apa sih lu? sebenernya ini sih keresahan gua aja ini yuresmip itu bentuk terima kasih gua buat orang-orang di sekitar gua yang udah ngangkat gua sampe di titik sekarang lah jadi faktornya kan banyak dari bang Radit iya bang Radit tuh salah satu orang yang membuka jalan gua lah gua pernah menyangka ga sih kalo lu akan bareng Radit sering gitu bikin konten kenapa Radit bisa milih lu? ini pertanyaan kayak orang-orang kenapa lu bisa sama didiko bujir fresh? nah iya kan sama persis kenapa Rais pilihannya lu tau jawabannya ga kalo lu? kalo gua coba kalo misalnya ditanya nih lu kenapa om Dad milih lu untuk ini bingung gua gua selalu bingung nah itu itu yang gua rasain juga sama lu juga begitu ya kalo ditanya ish kenapa bang Radit milih lu? ya gatau rejeki tapi cerita awalnya gimana? iya cerita awalnya gimana? lu udah pernah cerita ga di podcast-podcast lain ketemu bang Radit awalnya gimana? pertama itu gua kalo misalkan sama bang Radit ya awalnya itu gara-gara beres suci after suci bang 1x 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 after itu terus gua close mic di 9 besar 9 besar? 9 besar oke sama kayak gua tuh close mic pertama juga 9 besar oh iya? gua kan ada call back saya tidak ada tidak dikasih kesempatan saya harusnya masih ada tuh tapi gara-gara kalis tuh jadinya ga ada lagi iya harusnya ada kesempatan lagi tapi tidak ada keluar 9 besar close mic itu yang ngumumin bang Radit pada saat close mic yang close mic malam ini Rais wah mental kena gua bang jaduh tuh jaduh tuh jaduh abis mikir kan pasti orang mikir puncet apa titik karir tertinggi komik kan masuk suci betul ini masuk suci udah selesai iya close mic 9 besar jadi apa nih? bingung kan? banyak juga yang beres suci narik ojol lagi ada iya iya kan? bingung-bingung bikin bisnis gagal banyak iya kan? iya sosok bikin konten ga FVP FVP juga banyak iya kan? banyak kan kayak gitu kan? tapi dia berusaha terus iya sosok nyalahin algoritme bukan kayaknya salah jam tayang gua lihat bukan isi kontennya udah tuh mental kena nyampe karantina nah di sebenernya di suciwanex tuh punya tradisi juga bang sebenernya apa tuh tradisi? jadi tradisinya itu kita setiap ada yang close mic itu ada namanya malem hiburan oh jadi dihibur lah yang close mic? yang close mic tuh dihibur oke gua baru tau tuh iya gua soalnya kalo di suci empat ada yang close mic itu didiemi biar sadar emang lu ga layak ini dihibur ya? kita dihibur close mic nih misalkan waktu itu mas Egy MK close mic kita ngumpul di suatu kamar semua peserta ngumpul dihibur line up nya itu penghiburnya ada gua sama Levi of Sanusi wah itu biasanya tuh penghiburnya dua doang nih hostnya Rio Dumatubun sama satu lagi yang ga butuh effort AT nyari aman jadi FD udah tuh udah penghibur gua menghibur lah sama si Levi lucu 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 mas Egy terhibur lupa dengan akan close mic nya pulang ke Jawa bahagia iya iya kan? sampai dimana akhirnya sepuluh besar itu semua peserta pecah akhirnya yang keluar Levi Levi close mic masih ada sampe nghibur nih iya masih ada lu kan masih ada MC masih ada Jumatubun AT masih ada iya emang hibur dong hibur 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 Levi tersenyum pulang ke Karawang tersenyum juga minggu depannya sembilan besar Raiz Barasa Besi close mic siapa nih line up nya nih? masa ga ada malem hiburan akhirnya ngumpul di kamar jadi malem introspeksi ya Allah Ryo dimatubun anjing katanya menurut lu Raiz gimana bang saat ga ada hiburan hehehe 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 udah close mic tuh nah habis malem introspeksi diri itu tiba-tiba dapet callingan dari Mbak Puput asisten Bang Radit Mbak malem itu juga? oh mungkin Radit berasa untuk dirumah ya sebelum dia tidur belum tau nih oh iya 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 belum tau gua mungkin itu positifnya bang iya iya positifnya di calling lah sama Mbak Puput ditanya is mau nanya besok kosong ga? terus gua bilang kayak coba tanya Bang Radit deh heheheheh masa ditanya sih abis bosnya yang ngumumin close mic heheheh ditanya besok kosong ga? heheheh anjir lucu lagi terus akhirnya gua bilang kosong Mbak kenapa? abang minta lu dateng kerumah untuk nge-develop script webserisnya Bang Radit waktu itu wow dari komkono gitu dipikiran lu apa sih waktu itu? wah anjir kerja nih kerja nih terus emang sebelum-sebelumnya Bang Radit selalu komentar yang template sama gua is gua yakin potensi lu tuh bakal keluar is gua yakin potensi lu bakal keluar minggu depannya gua yang keluar heheheh terus gua mikir oh anjir potensi gua diperbudak dia bang heheheh tak kira diambil sama dia heheheh nah lu dateng lah tuh dateng kesana heheheh mau develop script nah itu belum jadi belum diajak sama dia sebenernya develop aja udah develop aja di komkono aja project itu aja aaah setelah after itu baru? ya setelah ngerjain script terus ada momen dimana udah beres nih kita ngobrol-ngobrol dia nanya ish beres dari sini lu mau kemana terus gua bilang kayaknya mau pakum dulu bang stand up sebulan oh ada karena mental masih kena gua bilang kayak gitu oke masih bingung juga apa mau kemana masih mau ini dulu apa namanya istirahat dululah yaudah nih lu mau gak jadi tim gua tiba-tiba gitu ngomong secara langsung langsung gitu lu mau gak jadi tim gua gua butuh kreatif waktu itu lu mau gak nah lu nya gua langsung bilang iya bang karena iya langsungnya gua mikir kayak anjir nih gak ada kesempatan nih semua orang kayaknya gak pernah nemuin momen ini iya 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 jarang banget kan momen-momen ini iya bang yaudah akhirnya nanti mbak puput yang ngomongin ya terus dia bilang minta gaji berapa terserah bang lu mau ngasih gua kucing aja juga gak berapa jangan nanya gaji gua mah ngikut aja ayo lu laki-laki kucing enggak yang ada bunuhnya mahal tuh yang sepingsu mahal anjir tuh iya tuh agar-agar gua masuk lu aja di tim media itu awal ceritanya oh lu di tim media jadi kreatif untuk konten-kontennya dia untuk konten-kontennya dia untuk konten-kontennya dia terus juga beberapa kali masuk inframe kan misi kontennya dia gitu sampai sekarang malah gua liat ya tapi gua udah resign dari bang Radit sebenernya dari kreatifnya udah berapa lama? setahun setahun lu disitu? setahun banyak banget pasti pengalaman lu dapet dari Radit banyak-banyak banget malah kayak apa namanya nah itu masalahnya selama setahun itu kan gua jadi kreatif bang terus gua inframe orang tuh ngiranya gua malah jadi asistennya Radit orang mikir lu asisten kalo ga asistennya Radit editornya Radit iya 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 gua itu aja tuh bikinnya tuh pengganti pandu pengganti pandu iya banyak yang bilang perebut rezekinya pandu perebut rezekinya pandu gua bilang orang rebut rezekinya keling emang kita kan saling rebutan yang hitam-hitam ini iya iya dia suka begitu-begitu ya iya hitam-hitam semua bang sekali gak hitam misal kate yang pendek bang zat bat ya hahaha go gokil banget karena Rais ini sadik iya itu kan pas dia masuk apa Radit itu kan dari perjalanannya sangat panjang yakin gua gua denger juga tadi perjalanan stand up lu tuh pedih banget sampe lu pernah tidur di ketawa ya iya di ketawa comedy club pernah gua nah lu berarti kerja disitu kerja sampai mau sidik kalo itu mau mau sidik kan lu lulus? kuliah lulus? engga gak kuliah bagus hahaha lu gak kuliah? kuliah dua semester apa gua? habis itu nongkrong apa? nongkrong kali ya iya nongkrong itu gua nongkrong di berbayar hahaha di ketawa kerja juga berarti di ketawa juga kerja sebagai? sebagai soundman dan lighting soundman dan lighting iya orang lighting ngatur komik nih di perjalanan ini dia misalkan pras tuh gua iya black ngumatin set bang pras naik di kedapur dipin lu tuh gua itu kerjaannya sama fade in lagu set udah di ini fade out lu juga tuh gua juga habis itu ketawa 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 nonton berarti tidur disitu di atas mixer tuh? tidur ya? engga gua di kursi penonton serius ini? sumpah sumpah di kursi penonton yang merah merah tuh yang buat pendangan gue tumpuk sembilan sembilan itu ya? iya si badan lu ya sembilan lah sembilan tumpuk sembilan gue bang tidur disana gua berapa lama lu kerja disitu? kerja disana kayaknya baru berapa bulan gitu 6 bulan lah terus lockdown oh pandemi nah selama lockdown ngapain lu? open mic open mic juga gak ada gak ada selama lockdown ya akhirnya gua memutuskan tinggal disana tidur disitu? tidur disitu? tidur di ketawa nah nyokap lu gak nyuruh pulang atau gimana? nah gua malah mikirnya kalo gua balik gua alasan gua keluar sih alasan gua gak dirumah karena gua mikirnya setidaknya kalo di luar gua bisa makan sendiri gak mau ngurangi porsi makanan yang ada di rumah emang lu berapa orang di rumah itu? berlima berlima lah berlima berlima? lu berapa orang bersaudara? dua berdua lu anak pertama? anak pertama lu punya ade satu cowok terus bokap nyokap sama satu lagi ada yang bantuin nyokap berlima lah lu berarti maksudnya di rumah gak susah-susah banget dong? enggak bang sebenernya dia bilang susah sih enggak karena punya usaha salon nyokap oh ada salon punya usaha salon berarti saya yang kerimbat disitu gak? iya bener lu lu kerimbat disitu gak? iya tapi kalo potong rambut gak pernah disitu kenapa? karena nyokap gua kalo potong rambut semaunya dia sebel gua sebel gua orang tua kan gak bisa dihancur kan? iya iya mau ngelawan durhaka mending di tukang cukur bukan orang tua ya kan? bisa request aduh hajir lucu banget itu nah itu tidur diketahua kan biar di rumah jatah makan gak berkurang berarti diketahua jatah makan aman? gua pake uang gua sendiri dari tabungan gaji yang diketahua selama gua kerja masih pegangan ada pegangan cuman ya gitu akhirnya gua kan tinggal sama ilham 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 lu emang suka yang sama-sama sebadan ya? iya iya tadi kan yang deket kantor kan? iya yang kantor juga badannya dua dua sama terus babski itu loh ha 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 Bener lagi anjir Gua tuh nerima ini, nerima karyawan yang gua tanya pertama berapa cm rambut lu Bukan S1, S2 nya Dicek dulu ya, ini gapang ngerontok ga? Barang ini kan ngondrong nih, kita bentuk kreatif sih emang Alah kerja lagi aja Berarti lu sekarang pure jadi stand up comedy ya? Full stand up comedy sama freelance nulis sih sebenernya Masih freelance nulis gua, ada beberapa project di luar Dan lu emang dari dulu sudah terbiasa menulis skrip sitkom atau bagaimana? Lu belajar lagi sama Radit? Nah nih faktanya sebenernya gua, gua ga ngerti sama sekali soal nulis kayak gitu pak Kosong gua sebenernya, gua bocah kosong Bocah kosong Bocah kosong Gua bocah kosong Bocah kosong, cuma prinsip yang gua terapin dari dulu Bisa ga bisa, bisa Bisa aja dulu? Iya, bisa ga bisa kalo tanya, ih bisa ga? bisa Ga tau ntar mau ngapain, bisa aja dong maju dulu gua Terus gimana dong? Seorang Radit lu anjir? Nah kan sebelum di Radit gua di Mael Oh lu udah di Mael juga Oh beberapa sitkom dia? Lu yang nulis berarti? Youtube? Iya dia, eh gue Youtube, Instagram media, konten-konten pendek semuanya gua waktu itu Nah gua belajar disitu Nah gua bilang gua ga bisa nulis cuman gua minta contohnya deh Maksudnya rangkaian bikin skrip tuh gimana Ntar ide storynya dari gua Akhirnya gua tiru Gitu Baru belajar dari situ bang Dan Radit seneng gitu dengan semua Mungkin komedinya atau apalah Mungkin kali ya Gua ga tau juga Akhirnya yaudah masuk ke bang Radit Makin belajar lagi gua yang seriusnya Gitu Wah seru nih Gitu bang Sebenernya gua kasih lu Biar ga aus ya Apa nih? Gua panggilin Wah coua 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 couua minum dulu sama Mas Rais koknya kok ngelak gitu kan aduh, makasih nih pas bak minum minum mantep deh pemika timur nih Mas Adip pemika timur pemika timur nih ke sebarangan lu dari Ambon dari Ambon itu fakta pertama itu terlalu mudah itu terlalu mudah terlalu keliatan dari in frame juga udah tau kayaknya orang kan bisa dari entity gitu bisa bisa yang penting timur nah, fakta-fakta Arif Alviansa fakta, fakta akan dimulai info, info, dada, dada kena lampu masih semangat ya fakta pertama dari Rais Marasabesi yuk dia pernah jadi penulis maele lalu keluar karena suci sudah, sudah, dimahan barusan banget akan terlihat diam-diam kencuk tapi kugali terus setelah suci dia lanjut ke Radit ya sudah sudah paketan kedua Rais pernah ngikut orang di tiang listrik anjing ini gimana ceritanya tuh? maling bukan, bukan maling terus? jadi ceritanya gini nih, ini juga oke oke emang di jalan bangka tuh emang sering ada terjadi pembunuhan biasanya bro tapi emang banyak yang kena banget disitu bang iya kemarin aja yang berpangkat tuh tinggal di jalan bangka juga bukan ya? betul ya? deket sih deket ya? deket terus akhirnya lagi nongkrong diserang nah gua sebagai jiwa timur keluar lah keluar lah jiwa timurnya keluar tapi gini, gua kalo misalkan ada masalah gua tiba-tiba logat gua dari timur bang oh lo begitu biasa ya? contoh, contoh, contoh nih misalnya kayak apa, terus ribut iya kayak eh Cukimai hahaha jawa jawa oh jawa tuh kok jawa cukimai itu tadi ada pdk cukimai gitu nah kan emang begitu iya tekan eh cukimai anda baru ngomong yang jawa banget coba cukimai cukimai nah itu dari jawa iya biasanya gua suka keluar sendiri nah buat intimidasi orang aja iya tercocok lah dengan wajah aja dia mau nyerang pas gua kayak gitu gua ternyak dia lari tuh gua kejar hei kok sini kau dia akhirnya geter kali balik badan sulitnya dikasih ke gua serius itu tadi gua tangan kosong penerang gara-gara itu doang tuh gara-gara suaraku gara-gara Cukimai gara-gara suaraku gara-gara dia akhirnya geter kali akhirnya sulitnya dikasih diminta maaf gua rangkul tapi tenggorokannya gua giniin hahaha gua jalan gua jalan terus akhirnya gua ikut di tiang listrik gua ikut terus temen gua ngerokok gua punya ngerokoknya hah serius itu tadi kan ke badannya iya anjir anjir BKI BKI no context bang nyerangnya bagus itu bang no context iya orang lagi nongkrong mau diteluritin kan nyebelin juga kan serem juga Rais ya berarti terus dia teriak-teriak dong lu gituin maaf bang ampun bang ampun bang rame tuh warga ditanya kenapa Is kenapa Is ini dia mau ngebacok bocah sini dipukulin lagi sama warga gua di belakang retailer dicampur hat-tap anwar kongo hahahha hihi berarti benar faktanya itu ya benar-benar habis dibukulin gak nyanyi kan biasa orang ambo nyanyi nah ada begitu habis bukun nyanyi fakta kedua fakta ketiga ketiga orang nya iseng brash rumah orang biasa dulu waktu kecil di sikringnya dimatiin brash sekring orang dimatiin, sampe digembok sekringnya nah ini yang no context nih ini baru pure no context iya kan, siapa tau tadi orang yang mau megang seluruh dite itu konteksnya adalah pengen minta duit nah ini baru bener-bener no context kenapa bisa tiba-tiba sekring mematiin seneng aja ngeliat orang teriak-teriak seneng guys seneng aja kayak gua tuh, ini SMP bang, gua bertiga gua selalu pulang bertiga, gua ada temen gua Widi sama Ichan tiga gua pulang lah jalan belakang, ada satu rumah yang sekringnya tuh terlalu to the point di luar si Pemberani, gua manggilnya si Pemberani si Pemberani iya, kok bisa-bisa sekring di luar dengan tegasnya gitu kita suka matiin tuh, kita kan pulang jam 12 jam 1 lah kita ngasih itu jam 1 kita matiin terus besoknya kita kesukur lagi, kita matiin lagi mungkin dia mikir kok setiap jam 1 matiin mulu listrik gua ya anjir terus dia mikir itu hantu dong ada kepikiran hantu dong mereka ya setiap jam 1 soal jam 1 ini jam 1 siang siang oh oke dia pulang sekolah iya 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 akhirnya mulailah dikasih kotak sama dia cuma ga digembok masih bisa dibuka masih dibuka skring mati skring mati pokoknya setiap itu kita lari dia teriak woi kita seneng banget woi dia teriak lari gitu seneng aja ngeliat orang sebel gitu akhirnya sampe digembok gitu tapi ga pernah sempet ketahuan dipipulin kan lu ga pernah 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 sekali pernah sekali pernah sekali dia udah stand by di di dari setengah satu di belakang pintu udah stand by dong pas lagi kita mau buka gini kan woi langsung ya Allah belum mati lagi anjir dia mau celurin lagi hahaha hahaha gitu aduh aduh faktanya betul itu ya pernah seru bang kayak gitu bang ajir buat temen-temen boleh dicontoh lah ya kalo mau dipukulin orang iya skring pernah yang disini ada ga ya kalo ini kan di dalam salem bang itu skring tapi di dalam coba dulu dia tuh di luarnya itu maksudnya langsung ga ada gerbang emang masuk gang kecil-kecil gitu bang ooo jadi enak kayak emang orang lewat 3 butler lantak lah ya hahaha emang terlalu tuduh poin di pinggir jalan banget gang-gang gitu ya di gang-gang kecil bener ya sudah partah selanjutnya partah keempat iya dia juga iseng waktu kecil tiap bulan puasa selalu ee nyumet petasan di pa rd rumah pa rd nyumet nyumet kio po cok nyumet itu ini apa julunya menyalakan menyalakan penasaran di rumah pa rd dia lembar-lembar penasaran korek kerumah pa rd iya anjir pa rd beneran pa rd rd gua masukin ke ventilasi hahaha kan ada tuh ventilasi iya jadi masakin lembar set dimasukin ntar 2 atau 3 hal minimal baru kita sahur sahur ya kalau gak bangun kan drrrr kenapa harus rt iya coba gua tanya viking dia bang kalo ganti rt udah ganti target itu gak tetap dia hahaha aja iya dan itu rt tau gak kalau itu kerjaan kalian semua tau tapi emang penyenangkan rt nya sesantai dia jadi kurang ajar bisa ya rt sesantai itu dimasukin bom juga santai sama ledak anak-anak anak-anak seru tuh rt nya untung dibangunin gitu kan ya biar bisa sahur dia waktanya raih umur 25 pras ternyata pras iya dia ternyata umur 25 kelahiran 98 orang liatnya adalah umur 30 40 gitu pras iya anjir tapi lu sama gua tuh sama sih is maksudnya perawakan kita tuh cepet tua iya gua boros gua tuh orang mikir gua tuh 47 gitu tapi sekarang 42 58 aduh aku ngegoce kenak gua alanya masih gede tadi tuh tapi lu punya pacar is sekarang punya sekarang punya kemarin tidak maksudnya sekarang ada udah berapa lama lu pacaran sama yang ini baru lah bang baru sebulanan wiss pdk tnya? cepet ya kalo anak ternak tuh mainnya cepet-cepet cepet gua 2 kali ketemu doang mungkin sama yang ini 2 kali ketemu anak mana nih? anak Jakarta juga anak Jakarta masih baru hati-hati yang keriting-keriting terus di time hitam itu biasanya berakhir dengan show ilmu hitam tulis materi lagi gua karena bang Rais jewe sebelumnya tuh penonton sign up iya oh yang sebelumnya? sebelumnya yang paling lama berapa lama? 2 tahun setengah ih keren itu pacaran terlambat LDR apa ya? LDR gue di Jakarta dia di puncak di puncak bener puncak-bogor puncaknya banget paling ujung ga ga masih di bawahnya di puncak dari Dago kok bisa dakut sama lu sampe ke situ-situ? Dago tuh Dago tuh Bandung Dago bandung mas Fais Dago tuh Bandung bukan Dago apa sih? Gadok Gadok bukan Dago-Dago-Dagadok Gadok masa itu tapi sekarang udah punya lagi ya? udah berarti kayaknya lu ga bisa tipikal yang LDR ya? ga bisa sih ga bisa sih sebenernya jujur ga bisa gue karena kemarin sempet sebelum mainnya LDR gue di Jakarta di Sumedang lu emang suka Sunda-Sunda ga ke situ ya? lu suka lalapan lalapan gitu ya? nyocol seneng gua kayak nyocol-cocol gitu asik kayaknya nih gitu aduh hajir lu ga bisa akhirnya gua putus putus baik-baik lu ga bisa ternyata nih LDR kalo ini ketemu di mana Is? ha? IG caranya dong tanya caranya gimana sih? caranya gimana sih? ya di sepik-sepik komik tuh gimana? iya iya banyak kan komik-komik pengen belajar juga gitu pengen belajar yang baru kasih lah Is skill-skillnya itu man nyari belajar nyari punchline udah nyari DM biasa aja bang lu DM DM aja biasa tapi dia emang follow lu duluan? enggak iya tapi keren itu bro keren itu bro biasanya kan yang sudah ada tulisan fallbacknya kan wah gampang nih gitu nah ini dia ga follow sama sekali? ga follow saya yang ngefollow random awalnya gimana tuh? follow dulu atau DM dulu? gua follow dulu gua follow dulu gua follow terus tiba-tiba di fallback nah ngefollow tuh karena apa? apa? ngefollow tuh karena apa? karena fotonya cantik iya aku nanti kunci ga awalnya? enggak 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 bukan yang ini ya biar bisa stalking udah udah lu review duluan ya di instagram iya chubby lu juga yang cabi-cabi iya suka gua tembom 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 makanya bapak seki sama lu ya ajri iya lagi tau kan gua terus terus iya udah akhirnya DM yaudah gua yang DM duluan gue DM duluan thanks udah di fallback terus ternyata dia ga tau gua maksudnya ga tau gua sebagai stand-up comedian bener-bener ga tau sama sekali nah ini yang seru nih biasanya begitu tuh kalo udah tau kita stand-up comedian biasanya tuh apa ya ngasih power sebagai stand-up comedian ada powernya iya kalo ini dia ga tau sama sekali enggak ini kosongan aja udah kosongan aja udah jadi ga tau terus dia nge fallback tuh katanya karena temennya dia dia yang mastiin kan apa namanya utualnya enggak dia yang mastiin eh ini bener nih akunya karena ada centang birunya kan dia bilang emang ini bener nih orangnya gitu dikira boong temennya bilang eh ini mah bener ya sering ada di youtube temen-temen fallbacknya fallback nah kayak gini ga orangnya is coba ada di is angga tecer sedikit 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 apa kita mundur ya jangan 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 angga 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 berbahak ya ini lucu sih kalo serenaik dia kayak mau lari dia ajak deh kanggo angga sehat ini gacau nyampe dong aduh anjir ya akhirnya udah mdm pindah ke WA terus akhirnya mau ketemuan pertama kali sebelum ketemuan besoknya malamnya main game Mobile Legends sama dia? open mic ngobrol tuh ngobrol 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 ngambung ngobrolannya akhirnya ketemu besoknya dan dia bilang alasan dia mau ketemu karena malamnya pas lagi main game ngobrolannya asik kalo ga asik di cancel kata dia itu kata dia iya ketemu pertama ketemu dimana berarti? iya di Oyo mana? iya di Oyo mana? bukan sih kagak di Oyo Wendors ada diskon tuh risonnya kemerdekaan ya? ada aduh iya ga apa nonton? nonton karena baru sebulan iya iya kan bukan makanya nonton sama dia gue iya udah tapi anak Jakarta nih bukan LDR nih ya iya Jakarta ah kamu aman awas kamu aman awas kamu aman diikat-ikat hahaha dia kan ga buat selurin hahaha lanjut Arie fakta berikutnya iya Rais nih pernah jalan sama cewek cewek malah dikira bapaknya hmm siapa? si Rais ya? si Rais dikira bapaknya kapan anjir? ini dulu sih bang pas lagi apa ya beres-beres lulus SMK lah oh lu SMK SMK lu perawakannya begini juga gak sih? hmm kumisan lo kumisan juga tapi belum tumbuh ini belum tumbuh bewok belum setebel ini iya gue jalan emang waktu itu cewek gua emang kan cewek gua ya normal lah maksudnya mudanya keliatan nasi muda gitu iya 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 gue jalan depannya nih bang mainan anak gitu abang-abangnya teriak agak kenceng sayang anak sayang anak anjing dikata bapaknya apa gue yang gitu tapi gue bilang apa gue beliin aja ya iya 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 lu kan perawakan perawakan dia sih emang cocok banget buku lo orang sih nonton bioskop ditanya mau kursi yang mana pak enak sama cewek gua kayak anjing enak gue dipain aja iya banyak yang gitu bang bioskop abang-abang ojol manggil gue bapak banyak SMK tuh dari SMK lulus SMK lulus SMK lulus SMK ambon ui pada tes gun itu jadi kayak ada faktor faktor orang takut gara-gara ambon mungkin karena orang-orang di sekolah itu tau gue keturunan ambon dan emang kan apa namanya jadi waktu itu emang sebenernya di Tatarbang angkatan gue nih kita dateng namanya kebalai rakyat semua dateng gue dateng nah gue disuruh duduk doang teman-teman gue dudukin disuruh makan permen lunya di diemin aja udah cuma duduk aja disuruh nontonin duduk minum dari permen mulut ke mulut oh iya gitu gue cuma nontonin aja kalo lu gak ikut-ikutan gitu? gak ikut-ikutan cuma kalo misalkan mau tawuran gue balik dulu ganti baju disuruh ganti baju biar dicuduh gembelan jadi aku mau gembelan lo gitu disuruh kayak gitu disuruh kayak gitu kalo dulu rambut lu gimana? botak? cepat ini tipis ada rambutnya tengah oooh jadi makin sangar lah lu ya kayak manget-manget gitu ya iya dituduhnya kayak pembunuhan gitu temen-temenmu gimana melihat privilege itu? ya berlindung dibalik gua oh berlindung dibalik gua pernah juga gue di palak preman di pinggir jalan sama temen-temennya premannya ngomongnya sama gua lu pasti kan abang-abangannya kan? padahal lu sanggatan dia padahal lu sanggatan anjing sih pakai baju olahraganya sama padahal gue bilang pulang atletik gue bilang habis lari di palak preman tapi dengan stereotip orang Ambon yang menakutkan menurut lu gimana? iya stereotip orang Ambon menakutkan? apakah semua orang Ambon itu sebenarnya keras? enggak bang enggak ya lu mah kalo misalkan kenal sama orang timur asli misalkan orang Ambon aslinya mereka menyenangkan baik-baik gitu iya iya sopan-sopan ya sopan-sopan malah kalo misalkan udah deket banget gua bakal emang jadi dijagain gitu betul ini kayak gua bokap gua kan Ambon kan? dia dep kolektor lah bukan bapak gua dep kolektor emang iya kan? ini orang lapangan oh emang pantas aja mata elang berarti? bukan mata elang maksudnya gua dia callingan aja kalo ini dia callingan kalo mata elang tuh kan di pinggir jalan kalo ini dia nyamperin langsung iya langsung kayak tuduh poin ke rumahnya woy! gede langsung cukimai iya aja gua pernah dijebak sama bapak gua dijebak jadi pagi-pagi disuruh bangun ngancerin ke Bintaro ngancerin dia katanya ke rumah saudara gua kiranya ke rumah saudara pagi-pagi intinya kita dateng ke Bintaro naik motor berdua di tengah-tengah ada orang Ambon lain tuh ngikut woy! bikin surprise nih nyampe lah nyampe rumah tuh gede rumah saudara gua tuh masih baru-baru lulus SMK juga nih kan gua mikirin kalo ke rumah saudara pasti dapet uang lah jajan 100-200 mah orang gede orang kaya kan nyampe nyampe dipanggil-panggil orangnya ga ada yang keluar terus di lantai 2 ada jendela gua liat orang ngintip cuman cemas 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 gua bilang saudara mana yang disantin ternyata mau ini mau nagih utang anjir terjebak di momen itu lu gimana waktu posisi itu? acting sangar oh oke kita bermain perah disini support bapak juga support bapak juga gua anjir itu gua pernah gua gokil perjalanan di Adalais ini yang belum selesai gua tanyain tadi apa? di tour lu ini you raise me up ini kebanyakan bahas apa? bahas gua bahas ada 4 pembahasan sih gua bahas soal tadi Radit Yadika bahas soal Radit semuanya dan ada beberapa aib Radit yang gua bongkar ini yang seru nih ini yang seru nih harus di beli tiket tadi yang mungkin gua bakal bisa ceritanya cuma di panggung doang abis dimana-mana terus nanti juga ada beberapa keresahan-keresahan gua tentang Radit mungkin kan ngiranya enak lu kerja sama Radit kagak anjing ada beberapa yang gua bahas disitu terus abis bahas bang Radit bahas keluarga sudah pasti keluarga iya yang gua bilang kan Ambon Medan kan dari suku dan ras terkuat kan iya betul sama-sama keras gua kasih tau bagaimana perjalanan gua dididik sama 2 orang yang keras ini banyak pengalaman-pengalamannya terus bahas tentang stand up comedy yang sudah ngubah hidup gua betul terus bahas sama lingkungan yang bercandaan nah gua tuh banyak pikiran liar gua bang karena lingkungan gua nih di jalan gua bercandaannya pada gila-gila iya gila-gila berarti lu banyak ceritain tentang tongkrongan lu nantinya tongkrongan banyak ada tukang parkir namanya Patung Pacur Buntung siapa namanya? Patung Patur Buntung Patung Patur Buntung singkatan dari Patur Buntung dia tukang parkir Alfamart dan dia punya lagu apa lagunya? kepala pundak lutut kudah lutut kudah abis lutut kudah abis lutut kudah udah sih tapi jangan di nyanyiin anjing patuh respect mas lingkungan itu gua oke berarti sudah terbayang ya teman-teman ya buat Raisk itu kapan finalnya? finalnya nanti 1 Oktober di Jakarta untuk penginya nanti akan di update instagram gua oke disana nanti openernya ada 2 bang eh ada 2 ada 3 siapa aja teman lokalnya ada Yudha Yutz Yudha Yutz terus 2 opener utamanya ada Ilham Setiadi oke terus ada Ryo Dumatugun wah ini teman-teman terdekat nih ya iya semua yang opener di semua kota itu teman-teman terdekat terus nanti ada special guest nya juga siapa? yang ditunggu dan aku udah tau siapa Pras ya aku juga udah tau sebenernya sih orang-orang mungkin tau lah gua mau ngomong gila oke teman-teman jadi ada Ramon Papana teman-teman depannya R juga bukan dia tapi depannya R juga berapa Rais kira-kira? 1 jam setengah lebih mungkin 1 jam setengah lebih beli tiketnya di? di loket.com loket.com kemana anak banyak di loket sekarang ya? iya betul wow berjaya loket.com semenjak ada show-show anak-anak itu betul di resmi apa namanya? iya tempatnya venue nya akan di upload di instagram apa nama instagramnya? Rais Marasabesi langsung gas teman-teman karena nih anak kemarin gua juga nonton di di stand up fest menggelegar sekali dengan dia membawa makhluk ya? ngomongin orang yang julek lama-lama kan durasi lo ngomongin orang yang lo bawa itu cukup lama ya menurut gua ada 4 menit betul pas menit ketiga gua baru sadar kayak dia nya juga begitu dah ada tiga sepertinya terima kasih Rais luar biasa sampai bertemu lagi terima kasih teman-teman kejar setoran yang sudah menonton hari ini jangan lupa nonton You Raise Me Up dari Rais Marasabesi langsung aja teman-teman 1 Oktober sampai bertemu lagi di Kejar Setoran selanjutnya jangan lupa subscribe like dan share komen siapa lagi yang harus kita undang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kejar 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 setoranmu kejar lakukan dengan bahagia penuh tawa semoga terima kasih 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 terima kasih